Dari Lantai Dasar Central Business Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Surah Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mitra JC, senang sekali Saya Andi Umar hadir kembali menyapa Mitra JC di sore hari ini Hari Kamis 14 Januari 2021 Dan bagaimana kabar Mitra JC semua? Semoga sehat selalu Mitra, seperti biasa di hari dan jam yang sama Kita selalu hadir di sebuah program Yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama Di edisi yang ke-22 hari ini Mitra JC atau pekan ini Untuk Mitra yang sudah bersama kita di beberapa pekan sebelumnya Tentu sudah sangat siap sekali untuk hari dan jam yang sama Dan untuk Anda yang baru saja mengawali di pertemuan ini Selamat bergabung Mitra GIC Nah Mitra GIC Baik Anda yang bergabung di FM 107.7 Dan juga untuk Anda yang menyapa kami melalui audio streaming Di www.islamicstripcenter.org.id Atau juga Mitra yang saat ini terima kasih sudah bergabung bersama kami Via live Facebook Radio GIC Dan jangan lewatkan Mitra untuk Anda yang tidak sempat bergabung bersama kami hari ini Siaran kami bisa diikuti di channel Youtube kami GIC TV Baik Mitra, untuk edisi yang ke-22 Kita siapkan satu tema tentang kupas tuntas Hukum imani dan jasa pesan makanan online Di kota-kota besar bahkan sekarang sudah di Menambah ke daerah-daerah Mitra GIC yang namanya pesan makanan online Memang sudah semakin banyak peminatnya Karena memang banyak yang keutamaan atau keunggulan dengan online ini Misal dengan waktu efektif Terus juga lebih mungkin lebih aman juga Lebih efisien juga Termasuk juga Mitra GIC sekarang E-money atau Uang elektronik juga Sekarang sudah semakin Banyak penggunanya Begitu Mitra GIC Tapi sekali lagi Mitra Di sepanjang Saat ini dimana Era digital dan juga Perkembangan teknologi semakin kuat Sehingga Mitra GIC Informasi dan juga teknologi Mampu menghasilkan terobosan yang Mempermudahkan kita semua Termasuk Dua diantara yang jadi bahasan kita hari ini adalah tentang Bagaimana imani dan juga Jasa pesan makanan online Hadir Islam Islam ada di tengah-tengah kita tentu saja Memberikan Dukungan tentang sebuah kemajuan Tapi apakah Mitra GIC Imani dan juga jasa pesan Makan online ini Ada kesesuaian dalam syariat Islam Untuk itu kita Penting untuk dikupas bersama Di sore hari ini Sudah hadir bersama kita Kedua narasumber ada Dr. Kausar Riza Salman Dan juga Dr. Nanangsun Haji Sudah bergabung bersama kita Dan juga teman-teman yang saat ini Via Zoom juga selamat bergabung Sebelum kita masuk di sebuah pembahasan Tentang bagaimana Hukum imani dan juga jasa pesan Makanan online Mitra GIC Izinkan Andi Umar Mau menyapa Kedua narasumber kita Atau pengasuh tetap di program Bincang Bisnis Muslim Ada Dr. Kausar Riza Salman Assalamualaikum dok Apa kabar? Waalaikumsalam Warahmatullah Bang Andi Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah ya Baik Bagaimana kabarnya dok Hari ini Alhamdulillah Sehat Bahagia Nah cuaca bagaimana Kita selalu Kesibukan hari ini Seperti apa Dr. Nanang Kesibukan Alhamdulillah Hari ini masih Dicari Dicari kepercayaan Sama teman-teman Untuk bisa Berbagi ilmu Mungkin juga Kesibukan yang Dicari kepercayaan Alhamdulillah Masih ada Kesempatan untuk Bisa Aktif Berpartisipasi Di program yang Bang Andi Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Terima kasih dokter Nanang Sudah selalu Menyiapkan waktu Untuk program Yang satu ini Ini pasti Sengat ditunggu oleh Mitra GIC Dan Waktu yang tepat Untuk kita sama-sama Menyimak Bagaimana Hukum imani Dan juga Jasa pesan makanan online Sambil tentunya Andi Mengundang teman-teman Yang lain Yang ingin bergabung Via zoom Andi juga sangat Bersyukur hari ini Karena sedang Menikmati Rambut Potongan rambut baru Terima kasih Sudah Sudah bersama kita Di sore hari ini Biasanya berpeci Hari ini agak seksi nih Semalam Dicukurnya Dokter Nanang Dokter Kausar Memang durasinya Agak simpel Kalau nyukur Andi Umar Tukang salon sebentar Tapi Pas nanya harga Tetap sama dok Karena dikategorikan Kategori dewasa Bukan anak-anak Baik Ini tidak penting Karena kita akan langsung Masuk di sebuah Pembahasan Seperti biasa Dokter Kausar Akan menyapa pertama Tentang Imani Dan jasa pesan Makanan online Dokter Kausar Andi Umar Berikan kesempatan Untuk dokter Baik Bang Andi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini Hari ini di bincang bisnis muslim Kita akan bahas Berkaitan dengan Kimani Dan juga Jasa pesan makan Secara online Ada dua Sebenarnya Pembahasan Meskipun Tua hal yang Kita bahas Tapi Agak berdekatan ini Jadi Makanya kita jadikan Satu pembahasan Secara Menomena yang ada Apalagi sekarang Para Pengusaha Pengusaha online Dindominasi oleh Para Pengusaha Millenial Karena Antara Karusnya Antara 17 18 Sampai dengan Beranggi 35 tahun Yang juga termasuk Pengusaha produktif Dan Kalau data Menunjukkan Terjadi peningkatan Yang sangat luar biasa Berkaitan dengan Dominasi Dari transaksi Non-tune Ini kalau kita Lihat data itu Sekarang Kurang lebih Hampir Berapa ini Kalau kita Lihat 94 Ya 95 persen Data Itu Ya Berasal dari Uang elektronik Ya Kalau yang Data Menunjukkan Ini sebagian Pakai kartu Debit Pakai kartu Kredit Kemudian Juga kita Lihat Pada Pada data Transaksi Transaksi Uang elektronik Sendiri Di tahun 2019 Itu Mencapai Angka Transaksi 100 Ya Sekitar 150 Triliun Pergi Ya Sekarang Di tahun 2020 Sekarang Masa Saat ini Ya Ini Transaksinya Juga akan Melampaui Angka Bisa melampaui Angka 200 Triliun Atau kurang lebih Sekitar 200 Triliun Ini Menjadi Sebuah Hal Yang Sangat Penarif Untuk Kita Melihat Dari Aspek Sariah Apakah Transaksi Elektronik Imani Ini Sudah Sesuai Enggak Dengan Prinsip Sariah Ada Enggak Aturan Yang Dilanggar Kalau Hukum Asal Mu'amalah Kita Pahami Semuanya Yang Tergabung Di Pak Azul Ini Kaedah Mu'amalah Yang Seringkali Kita Sampaikan Pak Andi Menjadi Pegangan Kita Al-Asul Fil Mu'amalah Di Al-Ibah Ila An-Yad Dalil Al-Tah Harim Itu Yang Harus Ditapakkan Bahwa Hukum Asal Mu'amalah Itu Adalah Dibur Sampai Ada Dalil Yang Melarang Kita Nanti Perlu Melihat Apakah Dari Transaksi Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Uang Elektronik Itu Ada Yang Dilanggar Enggak Ada Unsur Ritanya Enggak Ada Unsur Maisir Enggak Ada Kalau Memang Ada Pasti Nanti Ada Masa Ini Yang Harus Disesuaikan Dengan Prisip-prisip Kita Lihat Yang Pertama Adalah Berdasarkan Pada Fatwa Sudah Diatur Ini Pak Nanti Uang Disa DIC Dan Semuanya Uang Elektronik Ini Diatur Di Fatwa 116 Tahun 2017 Jadi Uang Elektronik Ini Kalau Kita Lihat Ada Penerbitnya Kemudian Ada Nilai nominal Dari Uang Yang Disi Tunggu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian juga ada akad kor akad kor ini akad pinjaman ada akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penervit ini yang nanti di dalam pembahasan ini kita lihat berkait dengan akad pinjaman ini sebagian kan ustaz itu mengharamkan atau tidak membolehkan akad pinjaman uang elektronik itu karena memang dasarnya adalah akad pinjaman jadi pihak pemegang kartu itu diasumsikan memberikan pinjaman kepada penervit kemudian penervit itu menggunakan dana yang diterima dari pemegang kartu kemudian dari hasil penggunaan tadi mendapatkan keuntungan maka keuntungan tadi ya diberikan kepada pemegang kartu ya misalnya keuntungan yang diterima oleh pemegang kartu itu penandis seperti contohnya ada diskon diskon kemudian dapat diskon harga yang seringkali kita dengar itu diskon harga dan ini diskon harga yang diterima oleh pemegang kartu karena pemegang kartu ini diantar sebagai pihak yang memberikan pinjaman maka ini adalah riba yang diharapkan karena pemegang kartu statusnya sebagai graditun pihak yang memberikan pinjaman dasarnya atau dalilnya adalah kaedah yang diunakan ya kaedah yang digunakan oleh pihak yang mengatakan ini adalah akad pinjaman-pinjaman itu dasarnya adalah bulu korlin cara manfaatan pahwa riba setiap pinjaman-pinjaman yang menghasilkan manfaat manfaat ini diterima oleh pemegang kartu pemegang kartu itu metabininnya dia adalah kredit maka itu adalah riba maka itu adalah riba yang diharapkan sehingga setiap diskon baik itu dalam hofu atau misalnya rupi atau aplikasi e-wallet seperti dana dan seterusnya itu adalah riba diskonnya yang riba namun penggunaan i-rupee boleh hukum asalnya boleh namun pemegang kartu tidak boleh mengambil diskon ini yang juga saya rasa banyak juga apa yang mengambil pendapat kemudian yang lain ada juga yang juga menyampaikan sebuah pendapat lain bahwasannya uang elektronik itu adalah uang yang sudah berbeda dengan uang apa uang fisik dianggap sebagai dua mata uang yang berbeda ya karena dua mata uang yang berbeda yang satu adalah uang elektronik yang satu uang kapal maka kita mengikuti kaedah berkaitan dengan pertukaran dua mata uang yang berbeda kalau dua mata uang yang berbeda itu sarapnya hanya satu harus tunai saja kalau dalam bahasa itu dikatakan biadil biadil tangan yang satu menyerahkan tangan yang lain menerima atau juga diserahkan dengan takobu takobu itu artinya serah terima di tempat maka akat sorop yang terjadi antara rupiah sebagai uang karta dengan imani dengan uang uang elektronik maka sesungguhnya yang terjadi adalah kalau dilakukan secara kontan tidak masalah maka diskon harga itu dibunuhkan pendapat ini dikuatkan oleh teman-teman ya teman-teman dari Dewan Syariah Nasional Masjid Selama Indonesia yang menguatkan pendapat ini adalah pakai akat sorop akat pertukaran mata uang yang seperti itu kemudian ada ada yang lain yang ini juga pendapat yang menurut saya pendapat yang paling kuat diantara beberapa pendapat yang ada ini adalah yang mengatakan bahwa ini akat titipan ini akat titipan yang tadi saya sampaikan dalam fatwa nomor 119 tahun 2017 bes sungguhnya akan nitip akan penitipan jadi pemegang keaman itu ketika menyetorkan uang elektronnya di awal atau top up itu dianggap menitipkan menitipkan kepada pihak penerbit jadi pihak penerbit itu pihak penerima titipan pemegang keaman itu sebagai pihak yang memberikan titipan maka asalnya titipan itu memang tidak boleh digunakan oleh dia penerima titipan oleh penerbit asalnya tidak boleh digunakan sesuai dengan karakteristik dari akat titipan secara umum kalau kita pahami akat titipan itu kan bahwa resiko kehilangan siapa yang harus bertanggung jawab resiko kehilangan tetap pada tangan pemegang ratu karena status uang elektronik itu kan masih milih pemegang ratu pihak penerbit itu hanya menerima titipan nah cuman ini kan menjadi sebuah sebuah apa namanya itu problematika muncul ya karena uang masyarakat begitu banyak sehingga ketika resiko kehilangan diserahkan kepada pemegang ratu itu sendiri itu juga akan menimbulkan masalah oleh karena itu maka resiko kehilangan itu ya tetap harus berada pada pada penerbit ini karena ada usul kemasyarakat karena ada usul kemasyarakatan ya harus kita jaga dalam rangka untuk menjaga uang dari siapa uangnya pemegang sehingga ketika ini adalah akat titipan atau wadiah saya menitipkan kepada penerbit kartu ya apapun itu penerbit kartunya maka dalam kontrak akat ini segala bentuk manfaat yang saya terima dari dari pemberi titipan dari penerima titipan dari penerbit seperti disperhat maka itu tidak masalah tidak mengapa diterima oleh pemegang kartu karena memang titipan kalau titipan itu tidak terkait dengan adanya riba riba yang diharamkan itu terjadi karena misalnya yang berpendapat tadi adalah akat pinjaman tapi kalau ini adalah akat titipan murni maka manfaat yang diterima oleh saya sebagai pemegang kartu tidak masalah karena itu dianggap sebagai pemberian hadiah atau bahasanya atoyai atoyai yang dibulihkan jadi jika akat wadiah yang digunakan kesimpulannya adalah maka segala diskon yang diterima itu bulih diterima oleh pemegang kartu saya lebih menguatkan pendapat yang terakhir ini Pak Nanti akat yang lebih tepat yang terjadi antara akat yang terjadi antara pemegang kartu dengan penerbit kartu itu adalah akat titipan wadiah berarti ya akat wadiah ya dok ya akat wadiah segala diskon yang diterima tidak masalah itu kesimpulan ringkas dari pengalasan berkait dengan dari gunani atau uang elektron nanti akan kita akan berjalan saya serahkan lebih dulu kembangan baik dok terima kasih dokter kau sudah membuka perbincangan kita tentang hukum imani dan juga pesan makanan online ini sekaligus dua hal yang kalau kita melihat fenomena hari ini memang dok tepat untuk dipaparkan dan di kalangan ilmuwan muslim juga sepertinya saat ini para ekonom terhusus sudah banyak yang mengupas hal ini sekali lagi terima kasih untuk anda yang sudah bergabung saat ini dan kami ingatkan kita masih di bincang bisnis muslim dengan pembahasan kupas sutas tentang hukum imani dan juga pesan makanan online kesempatan berikutnya kita akan coba dengarkan bersama dari dokter Nanangson Haji kalau tadi dokter Kausar lebih banyak membahas tentang imani dan saatnya kita akan coba membahas tentang jasa pesan makanan online dokter Nanang Tafadol baik terima kasih Bang Andi dan seluruh partisipan yang hari ini sudah bergabung dan juga kepada seluruh pendengar pemiksa orang di Jaisi dimanapun berada semoga kita tetap di minuman jadi memang sangat menarik sekali topi kita hari ini yaitu tentang elektronik money dan juga tentang jasa online baik sebelum saya mengupas dan dikat pandangan bagaimana praktiknya emani dan juga pemesanan di menggunakan yang menggunakan jasa online itu saya ingin melengkapi tadi apa yang disampaikan terlebih dahulu oleh usaha usaha pendawasannya sangat tepat sekali ketika kita memilih bahwa akad yang digunakan dalam transaksi emani ini adalah akad wadiyah ketipi-tipan sehingga apapun untuk skon yang diberikan yang diberikan kepada si pengguna itu boleh dan dari penjelasan yang sebelumnya ini kita juga sepakat bahwa emani ini secara salih diperborekan ini juga menjelaskan dan memberikan semangat bagi kita kaum muslim bahwa islam hadir di tengah kehidupan muamalah masyarakat umatnya itu untuk memberikan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik dengan tidak apa namanya itu meninggalkan hal-hal yang memang di luar saat itu atau menyebabkan bagaimana transaksi emani itu bisa memberikan kemaslahatan yang baik dan halal bagi kita semua karena memang kita tahu dengan adanya emani itu dalam praktiknya itu transaksi kita itu menjadi lebih cepat menjadi lebih cepat itu yang pertama kita bayangkan saja saat ini memang kalau kita lihat emani sendiri itu digolongkan menjadi dua ada yang register dan ada yang ada yang register kalau yang register itu sekarang ini yang saya gunakan baik dari OVO gitu ya kemudian programannya itu GOPE dan seterusnya ya bahkan kalau yang tidak register di awal-awal malah sudah muncul seperti adanya CRES jadi kalau yang tidak register itu masih berasistim kemudian yang kedua transaksi dengan emani ini juga lebih menyebabkan kita kita bisa melihat dulu sebelum ada Apple kita bisa bayangkan antrian untuk masuk ke debang tol terutama teman-teman yang dicatat itu luar biasa antrinya harus mengeluarkan uang tunai kemudian menunggu pengembalian dari uang tersebut sekarang dengan adanya Apple kita tinggal test saja terus kemudian pintu terbuka kita bisa jalan begitu juga ketika kita transaksi pemesanan makanan di tengah situasi kondisi pandemi yang seperti saat ini dimana PSBB jilid beberapa sudah terus jilidnya itu dari 1 2 dan jilid itu terus-terus begitu ya karena memang pemerintah sangat luar biasa kita apa namanya itu melakukan pemerintahan pemerintah-pemerintahan yang bisa menunjukkan perumunan masa dan potensi besar untuk jadinya pendularan COVID-19 itu saat ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah nah oleh karen itu apa yang terjadi ada perubahan perilaku konsumsi dari masyarakat kita lihat bahwa sekarang ini masyarakat tidak lagi berbelanja langsung mendatangi merger berbelanja mendatangi pokok berbelanja langsung mendatangi mall atau berbelanja langsung mendatangi pedagang sekarang banyak hampir semua merchan-merchan yaitu menambahkan kemudian kemudian transaksi tanpa harus berinteraksi secara langsung salah satunya adalah pembayaran dengan menggunakan emang pemasanan pembelanjaannya adalah melakukan dengan pemasanan biaya online nah dalam praktik semacam ini kita bisa menyesal dengan nanti-nanti kemudian mereaksi hal-hal yang sebenarnya ini adalah hal yang baru ya kita berada pada situasi dengan behavior new behavior tidak hanya new normal tapi new behavior new attitude berlaku kita juga berubah sekarang kita lihat dimana-mana semua orang sekarang menggunakan di mana-mana sekarang tersebut di mana-mana sekarang ada peringatan dan ada informasi bagaimana kita harus sering-sering menjaga jarak sering-sering penampus menjaga tangan di seterusnya ini adalah merupakan dunia baru bagi kita nah ternyata Islam adil di situ bagaimana Islam itu hadir Islam itu hadir kemudian memberikan legitimasi dan juga mungkin-menggara kemudian bahwa transaksi online itu diperbolehkan diperbolehkan sepanjang transaksi itu yang pertama yang paling berisi itu adalah bahwa yang pertama itu transaksi itu jauh dari yang hal-hal yang sifatnya itu adalah kebibuan atau jadi kalau misalkan tadi bahwa kalau memang yang diutakan itu dengan penanggungan transaksi memang akan dipipan maka sebenarnya di dalam peraturan Bank Indonesia itu sendiri dikebutkan di situ di PBI tahun 2009 nomor 11 bahwa di pasal 13 penerbitan penerbitan untuk uang elektronik itu dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau legis-legis dari uang yang diseportan kepada penduduk itu dilarang jadi jumlahnya harus pas jika kita memang men-top up semilai yang ditapatkan maka uang diperbiakan adalah penerbitan jadi jangan sampai ada transaksi keuntungan antar kejualan rupiah atau kejualan uang ini yang bisa menurutkan kita nah ini yang menjadi pegangan kita itu yang pertama dari transaksi bagaimana kita mengisi uang kemudian dalam praktiknya bagaimana pemesanan makanan via online apakah itu diperolehkan insya Allah kita ini pernah kita bahas di diskusi kita di forum yang sama di RGDIC Alhamdulillah waktu itu kita sudah membahas jadi jasa pemesanan makanan online itu diperbolehkan diperbolehkan jadi tidak tidak ada masalah karena apa karena si pemesan itu membayar sesuai dengan akad yang sudah diinformasikan dengan sejelas nilai makanan yang berapa jenis makanan yang berapa makanan yang tepat kemudian jasa pengantarannya itu berapa semuanya sudah diinformasikan ketika si pemesan itu sudah merasa setuju tidak ada lagi informasi yang ditutupi tidak ada lagi informasi yang kemudian itu bersifat predisi semuanya sudah terinformasikan dengan jelas dan pemesan sepakat maka ini menjadi suatu yang halal suatu yang halal nah kemudian dalam praktiknya di apa namanya di jasa pemesan online mengambil makanan kemudian mengantarkannya sesuai dengan pesan ini Bang Andi yang bisa saya sampaikan di penjelasan awal mudah-mudahan nanti seluruh partisipan yang hadir dan join di sini bisa mengaktifkan terima kasih Bang Andi saya kembalikan ke Bang Andi ya baik dokter Nanang terima kasih sudah menjelaskan untuk kita bersama bahwa diperbolehkan pada prinsipnya dok ya jasa pesan makan online salah satu hal yang diperbolehkannya jauh dari penipuan ini juga sangat penting untuk kita simak bersama para partisipan dan juga mitra GIC yang bergabung bersama kami masih di program Bincang Bisnis Muslim hari ini Emani dan juga jasa pesan media online kita sedang mengupas tuntasnya dan silahkan untuk para partisipan untuk para partisipan yang sedang bergabung bersama kami mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan silahkan segera bergabung kalau di pekan-pekan sebelumnya kita selalu memberikan kesempatan via chat silahkan untuk para partisipan yang ingin bersama kami mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau punya pengalaman atau juga ada tanggapan ini menarik pastinya dan dokter kausar dan juga dokter nanang kita akan langsung menyapa para partisipan sambil tentunya kita menunggu para peserta lainnya atau partisipan lainnya yang ingin bergabung bersama kita kita pertama ke Baal Fina Putri ingin bertanya apakah diskon uang elektronik atau Emani termasuk riba contohnya kita akan membeli makanan atau minuman kita akan mendapatkan diskon apabila membayar menggunakan Emani apakah itu termasuk riba lalu apa saja yang perlu dihindari pada saat transaksi menggunakan Emani dalam syariah islam dan untuk Emani sendiri apakah ada yang berbentuk syariah jika ada bagaimana penjelasannya lalu untuk jasa pesan makanan online terlebih pada transaksi titip beli bagaimana menurut islam diperbolehkan atau tidak ya baik dokter Kausar mungkin langsung menjawab yang berkenan dengan Emani dan biar berbagi kita untuk yang 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 jasa Emani dan yang berbentuk makanan mungkin nanti dokter Nanang bisa memberikan tanggapan juga dokter Kausar silahkan dok baik terima kasih Mbak Nani juga Mbak Alvina yang sudah banyak sekali ini pertanyaannya luar biasa yang pertama ini berkaitan dengan uang elektronik tadi yang sudah kita sampaikan jadi kalau diskon itu dalam penggunaan uang elektronik uang elektronik yang kita pilih sekarang yang tadi saya sampaikan itu keyakinan kita yang mana yang paling kuat diantara akat kort atau akat wadiyah akat kort ya pinjam-minjam atau akat wadiyah atau titipan kalau ada sebagian yang mengatakan ya saya ringkas kalau ada sebagian yang mengatakan ini akat memberikan pinjaman ya maka diskon adalah riba menurut pendapat yang mengatakan itu adalah akat pinjam tapi bagi saya itu yang lebih kuat yang tadi kita sampaikan adalah akatnya yang tepat atau yang pas itu akat akat titipan karena pemegang kartu tidak ada niatan untuk memberikan pinjaman kepada penerbit tidak ada hubungannya dengan pinjaman ini niat saya untuk menitipkan uang saya kemudian nanti ketika saya membutuhkan barang-barang yang saya inginkan yang saya butuhkan saya tinggal berterasaksi dan itu bisa diambil sewaktu-waktu bisa diambil sewaktu-waktu sehingga yang lebih kuat adalah pendapat adalah akat wadiyah sehingga ketika akat wadiyah segala jenis diskon tidak masalah itu adalah atoyah pemberian dan riba kemudian juga kalau kita menggunakan apa namanya jasa online tadi tentu kita akan mendapatkan diskon diskon lebih lebih kecil pembayaran dibandingkan dengan kalau kita bayar sarap ini ini yang juga kita tadi juga bahas di pembahasan yang kedua yang disampaikan di bahwa memang ada yang memulihkan dan ada yang ada yang mengarah kalau menurut saya kalau menurut saya kita harus lebih bijak dan juga lebih 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 memahami konteks yang konteks secara lebih detil lagi persoalan ini sehingga kita juga tidak menggampangkan untuk mengatakan ini harum maksudnya kalau menggunakan jasa pesan makan secara online itu dibulihkan apa dibulihkan ada kesimpulan dari pendapat yang membolehkan itu yang pertama adalah keuntungan atau manfaatnya itu dua pihak baik pihak yang baik pihak yang memesan atau pihak yang memberikan jasa terus yang kedua ada usur kemasrahatan yang sangat besar dan yang ketiga yang penting itu adalah akat intinya dari jasa pesan makan secara online itu akat intinya bukan akat memberikan pinjaman ya tapi akat intinya adalah akat jual-beli ini kan akat jual-beli sehingga ketika akat jual-beli terjadi perbedaan harga itu dimungkinkan karena memang apa dengan online itu ya dia mendapatkan kemudahan-kemudahan dan dari sisi manfaat juga diterima oleh penerbit kartu dan seterusnya sehingga dia memungkinkan nantinya bisa dan yang penting harga dan pinjaman sudah dijelaskan di awal harga semuanya dijelaskan di awal secara transfer tidak ada usul yang dikecuali misalnya ketika harga yang ada di aplikasi itu beda dengan yang yang dibayarkan secara begini nah kalau itu ya tentu itu sudah termasuk pada pengasang terkait dengan apa namanya itu horor ya pada horor tidak jelasan informasi sehingga diskon yang diterima tidak masalah itu tadi saya sampaikan kemudian juga dalam transaksi timani sara sarya tadi sudah kita bahas juga prinsipnya prinsipnya kembunan timani itu yang ada dipulihkan dalam prinsip saringan itu kita gunakan akat wajian pakat titipan setelah itu ketentuannya secara rinci diatur di patuan nomor 116 tahun 2017 dan harus bebas dari unsur riba harus bebas dari unsur salah satu yang tadi disampaikan juga bebas dari unsur riba itu artinya ketika kita top up itu memang yang diakui adalah nilainya sama nilainya sama kemudian harus ada transaksinya dilakukan secara kedia dan biatin kalau transaksinya itu tidak tidak tunai misalnya terjadi transaksi ada ada selisih waktu ada selisih waktu ketika top up itu baru itu yang jadi masalah ketika kita top up langsung akan masuk di kompet ritual kita itu adalah akan kalau kita bicara itu pertukaran dua mata uang yang berbeda itu disarankan hanya satu yaitu tunai saja lalu untuk jasa pesan mata online bagaimana menurut transaksi titik beli transaksi titik beli itu kalau transaksinya secara offline pembayarannya itu juga tidak masalah misalnya tidak menggunakan virtual account tapi menggunakan tunai pembayaran tunai tidak masalah itu dibayar dulu oleh pihak driver pihak driver itu semacam dia memang pihak pembeli itu dia menitipkan atau dia mewakilkan mewakilkan kepada pihak driver jadi pihak driver sebagai wakil wakil dari siapa wakil dari pembeli sehingga ketika dia wakil kemudian dia amanah dengan itu uangnya itu dia bayarkan dulu tidak masalah dan merupakan akat apa namanya itu akat pinjam-minjam sebagian orang kan masih mengatakan ini drivernya seolah-olah memberikan pinjaman itu kalau terasa titik-titik belinya secara punai memberikan pinjaman drivernya dia belinya cuma harga 80 ribu ya kan kemudian ditakirkan kepada pemesan itu harganya harganya yang sudah terperas sesuai dengan harga yang ada distrup drivernya kan mendapatkan diskon misalkan diskonnya berapa persen diskon itu yang dipersoalkan oleh sebagian rekan-rekan kita yang memuatkan itu tidak boleh itu ada usul ribanya padahal itu adalah akat wakalah akat wakalah itu tidak harus pihak drivernya itu ke tempatnya pihak pemesan mana uangnya diambilkan dulu uangnya kemudian dengan uang itu dia akan beli barang itu kan tidak efisien karena kemaslahatan juga sangat kurang kemaslahatan sehingga pihak saya seolah-olah itu minta tolong pihak driver untuk beli barang dulu dengan menggunakan uangnya driver kemudian nanti akan saya ganti ini sebetulnya akat wakalah bukan akat pinjam yang dimaknai dan dipahami oleh sebagian orang itu yang bisa saya sampaikan dari kembali ya baik kita menyapa penanya berikutnya sambil kita masih ingatkan atau kita berikan kesempatan ke para partisipan lainnya yang ingin bergabung dengan kita terutama pertanyaan atau tanggapan yang berkaitan dengan tema kita masih seputar e-money dan juga jasa pesan makanan online berikutnya Mbak Octavia bergabung bersama kita pertanyaan dari beliau tadi saya jelaskan bahwa hukum melakukan transaksi jasa pesan makanan secara online adalah diperbolehkan namun apakah ada kemungkinan terjadinya riba yang tidak disadari dalam transaksi tersebut misal ketika kita memberikan fee lebih untuk driver terhitung riba atau tidak dokter nanang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Octavia dok terima kasih Mbak Angkar Andi terima kasih juga untuk Mbak Octavia pertanyaannya mungkin sekali yang pertama yang bisa saya jelaskan disini adalah kita tidak memisah pemesanan makanan atau barang melalui yang lain yang paling penting agar ini tertunda dari hal-hal yang tidak syari itu yang pertama adalah harus dipahami bahwa informasi yang disajikan di dalam aplikasi itu harus benar dan jelas jadi tidak boleh ada unsur penipuan tidak boleh ada unsur teratur-aguan itu tidak boleh melalui dari Mbak Octavia dan seluruh penenal tetap waktu sebagian oleh karena itu ketika nanti dalam praktiknya itu ketika si pembeli si pemesan itu merasa bahwa barang pesanannya itu tidak sesuai dengan informasi yang ada di aplikasi itu komplain melakukan komplain dan di aplikasi itu ada menu untuk menyampaikan komplain atas ketiga sesuai dan itu kemudian nanti oleh si operator penyedia jasa kalau misalkan projek ataupun dia akan melakukan suatu punishment atas ketiga apa namanya itu kecakapan atas ketiga jujuran informasi yang bisa di aplikasi itu itu yang yang penat dia memang transaksi yang terjadi pada transaksi itu itu yang kemudian yang kedua pertanyaan kedua adalah apakah kemudian kalau misalkan kita memesan kemudian kita memberikan uang lebih kepada driver jasa pengantarnya itu merupakan riba bukan selama kita memberikan kelima kelas maka itu menjadi tatatan pendapat kita seringkali memang ada beberapa pemesan konsumen yang memang memberikan tips itu dan tips itu diberikan atas suatu kesadaran pribadi dan bukan atas keperpaksaan bukan keharusan itu murni karena ada kesadaran dan keinginan dan ini masuk ke dalam kalau kita ikhlas itu masuk dalam hafalan pegangkot muling karena apa yang kita berikan itu tidak ada paksaan maupun jumlah tertentu yang harus kita berikan tidak ada dan memang kalau saya lihat itu dalam praktiknya di aplikasi itu tidak ada tuntutan untuk memberikan tips kepada driver tidak ada itu oke oke baik baik kita masih berikan kesempatan ke peserta lainnya yang ingin bergabung bersama kami silahkan segera tuliskan saja komentarnya atau tanggapannya di kolom chat kami akan segera respon untuk anda dan bagi para partisipan dan juga mitra JC yang menyemak sejak awal sudah semakin tercerahkan dari keduanya baik yang emani dan juga jasa pesan makanan online dan tentunya kita masih memberikan kesempatan dan masih punya waktu beberapa saat ke depan untuk bersama di bahasan yang satu ini mengingat sekali lagi bahwa hari ini pengguna jasa pesan makanan online dari kalangan muslim sendiri pun semakin banyak tentunya tidak saja di kota besar kalau tadi disampaikan bahkan di daerah pun demikian makanya penting di awal kita mendapatkan sebuah pemahaman bagaimana Islam memandang hal ini dan dari semua yang ada hari ini Mitra Jisi seperti yang tadi sudah dipaparkan jelas baik kita mana yang harus diikuti dan hal-hal apa yang harus kita antisipasi baik yang emani dan juga jasa pesan makanan online baik Mitra Jisi untuk Anda yang saat ini bergabung di partisipan di via Zoom mungkin tidak ada pertanyaan dan mari kita sama-sama berikan kesempatan untuk dokter Nanang dan juga dokter Kausar memberikan satu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini dari kedua pembahasan baik emani dan juga jasa pesan makanan orang lain dan kesempatan pertama kita berikan kepada dokter Kausar catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh dokter Kausar terima kasih teman teman nanti menulis dan rekan-rekan semuanya Alhamdulillah ini kita sudah ada menuju secara dari apa yang sudah kita bahas dan kita diskusikan dari dua pertanyaan tadi kita insyaallah paham bahwa bank elektronik dan juga jasa pesan makan orang lain itu adalah transaksi yang dipulihkan oleh syariat tentu saja dalam melakukan transaksi transaksi itu kita harus memahami bahwa setiap diskon yang diterima yang kita terima itu hakikatnya adalah apoya apoya atau pemberian dalam konteks di konteks bukan riba mungkin juga terkait dengan apa transaksi jasa pesan makan secara online itu hakikatnya adalah akat wakalah yang digunakan bukan akat pinjam-meminjam sehingga ya kalau akat wakalah maka biaya ada biaya yang memberikan apa amanah biaya yang dimakan ada biaya yang dimakan yang juga tentu transaksi transaksi harus bebas dari musuh lupa harus bebas dari musuh apa koron koron ketidakjelasan dan tentu juga sebebas dari maizir atau hal yang mendatangkan apa judi atau hal yang tidak jelas itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya baik dokter kau terima kasih prinsip apa yang disampaikan dari dokter kau bahwa e-money dan juga jasa pesan makan lain dibolehkan secara syariat ada pun diskon tadi adalah pemberian begitu ya baik kita akan coba dengarkan ke catatan akhir yang akan disimpulkan juga oleh dokter nanang Tafatol Dok baik terima kasih Bang Alhamdulillah di topik kita hari ini tentang e-money dan juga jual di online ini membuktikan bagi kita bahwa kita harus berpukur sebagai umat muslim bahwa agama islam itu adalah agama terakhir yang diwati Allah bahwa islam itu hadir di tengah-tengah kita pada saat ini dengan situasi dan kondisi yang betul-betul kita sedang penyakit pandemi covid-19 ini membawa perubahan yang sangat luar biasa tidak saja dari sisi ekonomi semua dimensi juga berdampak dan kita menyaksikan betul ya buktinya bahwa islam itu terus memberikan pendampingan pengawalan bagi semua hal-hal yang memberikan kemudahan dikirimannya seperti e-money seperti penjualan dan pembelian online itu adalah suatu hal yang memudahkan saat kita berada dalam situasi seperti ini namun demikian yang perlu kita syukuri adalah islam kemudian mengawal itu memudahkan itu dengan memberikan guidance agar hal-hal yang mudah itu tetap menjadi hal yang baik jauh dari mudorot jauh dari riba jauh dari masyid oleh sebab itu guidance guidance nya tadi bahwa e-money maupun jual beli online itu satu jangan sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang sempat itu bisa menimbulkan judi judi itu awal muasalnya adalah dari sesuatu yang tidak jelas sesuatu yang penuh dengan prediksi oleh karena itu informasinya harus jujur semua yang diinformasikan oleh pedagang maupun peduli itu harus sama-sama saling menggunakan informasi yang itu yang pertama kemudian yang kedua sebagai kata-kata akhir menjauhi dari riba dan dari objek yang haram jadi jangan sampai dengan kemudahan eman ini malah kita gunakan untuk sesuatu yang pada objek-objek haram jangan justru eman ini kita gunakan sebagai sarana kita untuk mempermudah ibadah sebagai sarana satu untuk mempermudah ibadah memulai kebutuhan keluarga itu adalah ibadah bagi kepala keluarga dengan adanya eman ini maka itu kita gunakan sebagai sarana jadi para pemiksa para pendengar radiasi dan partisipan Alhamdulillah hari ini Islam jadi memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk mempermudah transaksi kita dan transaksi kita itu memberikan transaksi halal dan lain itu Bang Andri katakan dari saya Bang Andri melakukan insya Allah memanfaat dan menjadi umur yang berapa amin terima kasih dokter nanang dan juga dokter kawusar yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua mitra GIC tentang bagaimana hukum emani dan juga jasa pesan makanan online yang pasti syariah memang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat semoga kita semakin cedas lagi ke depan apapun kiranya kita semakin mengulik ilmunya yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan dan apa-apa yang kita pergunakan tentunya dalam hal lain selain yang sore hari ini tengah kita bincangkan bersama sekali lagi terima kasih dokter nanang atas ilmu dan waktunya sore hari ini dokter kawusar juga terima kasih pastinya untuk Andi Umar dan juga Bitra Jaisi yang sudah bergabung dan juga para partisipan terima kasih sudah menemani kami bertiga di sore hari ini amat senang tentunya walaupun mungkin belum banyak interaksi bersama kita mungkin waktu dan kesempatan lain semoga kita dipertemukan lain dari yang rutin kita dapatkan dari pembahasan di bincang bisnis muslim dan insya Allah Mitra Jaisi di pekan depan kita sudah masuk di serial yang ke-23 dok ya nah di serial ini mudah-mudahan Mitra Jaisi menantikan kami dan insya Allah akan terus menarik untuk kita ikuti bersama inilah perbincangan akhir perbincangan kita Andi Umar Dr. Kausa dan juga Dr. Menanang serta para partisipan pamit unduk diri dari Ruang Dengar Mitra Jaisi dan terima kasih yang sudah bersama kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik dokter dan juga teman-teman terima kasih ya sudah bersama kita dan kita langsung akhiri ya dan sampai jumpa di pekan depan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum